Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel youtube Falah Official Bagaimana kabar kalian di kesempatan hari ini? Mohon maaf ya teman-teman, saya baru update ya Update muncul dengan video saya Biasanya ada pemandangan, kemudian info wisata, ataupun juga segedar jalan-jalan teman-teman Tapi spesial kali ini di channel youtube Falah Official Saya akan membagikan info terbaru dan terupdate pastinya Dan juga terima kasih yang sudah subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan juga share Terima kasih dan juga mudah-mudahan bisa bergabung terus bersama channel youtube Falah Official Oke teman-teman, jangan lama-lama di kesempatan hari ini Saya akan memberikan info buat kalian yang lagi galau Tenang saja Saya akan teman ini, tentunya di Falah Official Ada tips dari saya, tips anti galau atau cara mengatasi biar kita itu tidak galau dan bisa mengobatinya Tentunya ada cara yang ampuh Tapi tetap di sini Jangan kemana-mana Nanti Falah Official akan kembali lagi Masih di Falah Official Check it out Oke teman-teman semua Masih bersama channel youtube Falah Official Ada back sound teman-teman Ada suara burung Back sound kita Oke Lupakan saja Oke teman-teman semua Yang pertama tips anti galau atau buat kalian agak tidak galau Atau mengobati rasa galau kalian karena putus cinta Ataupun juga ditinggalkan sama seseorang yang spesial Yang pertama adalah berpikir positif teman-teman Ketika galau Usahakan kita berpikir positif Padahal memang susah untuk kita melakukan hal tersebut Tapi dengan kita niat yang komitmen Dengan niat kita ikhlas Kita akan bisa melakukan hal itu Berpikir positif Ya udahlah Mungkin Allah belum memberikan jodoh yang terbaik Nanti kalau jodoh gak akan kemana kok Itu saja teman-teman Jadi kita nanti berpikir positif Jadi alam bawah sadar kita itu Tidak apa namanya galau terus Yang pertama adalah berpikir positif Kemudian yang kedua teman-teman Jangan menyalahkan diri kita sendirinya teman-teman Ketika kita galau Terus Aduh salah saya ini Kenapa sih ya Dia itu Apa namanya Memutuskan saya Apa kurang saya apa Padahal saya sudah memberikan suatu hal Yang positif untuk dia Selalu ada untuk dia Begitu teman-teman Jangan galau teman-teman Jangan menyalahkan diri kita sendiri Yang terpenting adalah kita Tetap semangat Jangan menyalahkan diri kita sendiri Semakin kalian itu menyalahkan diri kita sendiri Akan semakin galau teman-teman Jadi enjoy saja teman-teman Meskipun agak cukup sulit Tapi dengan perlahan Kita akan bisa Menghilangkan rasa galau itu Kemudian berikutnya yang ketiga teman-teman Kalian harus usahakan bergaul Bergaul sama teman-teman Kemudian sharing ya teman-teman Ketika kalian lagi galau Kita harus sharing Ataupun juga mungkin ngobrol sama orang tua Atau juga bisa orang terdekat kalian Ngobrol saja sharing Dengan begitu Kita Apa namanya Curhatan kita Akan Diberikan kepada teman-teman Kemudian teman-teman Menganggap kalian itu Mungkin aduh tegar ini Dan juga teman-teman kalian akan memberikan solusi yang terbaik Untuk kalian ya teman-teman Tenang saja Kemudian juga Berikutnya Ada Kalian Usahakan Dengarkan musik teman-teman Dengarkan musik juga bisa mengalihkan yang namanya galau teman-teman Dan kita mendengarkan musik yang enjoy ya teman-teman Ingat Musik yang enjoy Bukan musik Yang galau Dengan kita mendengarkan musik yang Apa namanya Fresh Kita akan lebih enjoy teman-teman Begitu teman-teman Tips berikutnya teman-teman Yaitu Kalian jangan lupa Lakukan hal-hal positif Dan juga Apa Lakukan Kegiatan hobi kalian Dengan kita melakukan Hobi kita Namanya galau itu akan tersingkir Perlahan akan hilang Meskipun mungkin Bertahap ya teman-teman Tapi gak apa-apa Yang terpenting kita mungkin Hobinya apa Nge-game Ataupun juga hobi traveling Kemudian Hobi kalian adalah mungkin Jalan-jalan Adventure Bisa kalian teman-teman Gluti Hobi-hobi kalian Dengan begitu Yang namanya galau itu akan Hilang dengan si dirinya Kemudian juga mungkin kalian Ingin menangis Kalau perlu menangis Menangis saja teman-teman Menangis sepuasnya Tapi Cuma satu kali saja Agar Tuban di hati kita akan hilang Misalnya kita menangis di pantai gitu ya Wow Kita menjerit teman-teman Agar tuban di hati kita akan Hilang Oke Kemudian yang berikutnya Ketika kita galau Usahakan Kalian tetap semangat Semangat terus Meskipun galau Aktivitas kita lanjutkan saja Gak apa-apa Gak usah Apa Ketergantungan dengan Kegaluan itu sendiri Karena galau itu kan Namanya Mungkin karena Rasa kecewa ya Teman-teman Jadi akhirnya Timbulah Kegaluan itu sendiri Oke teman-teman Ingat prinsip yang Sudah saya bagikan Dari awal tadi Cinta itu tidak Menuntut teman-teman Cinta itu dari hati Jadi tidak ada Yang namanya Cinta itu menuntut Kalau seperti ini Seperti itu Seperti ini Itu prinsip saya Monggo Prinsip kalian seperti apa Tapi mudah-mudahan Prinsip saya bisa Menginspirasi kalian Dan juga Bisa memberikan Motivasi teman-teman Dan Mengedukasi semuanya Oke terima kasih Yang sudah subscribe Klik loncengnya Like, komen, dan juga share Dan juga jangan lupa Buat kalian semua Yang belum subscribe Klik loncengnya Like, komen, dan juga share Silakan Buat kalian yang pengen Apa namanya Kirim-kirim salam Salam mungkin Salam buat seseorang Bisa Mungkin lewat situ Ya teman-teman Deskripsi Kemudian Saran kritik Masukan Kalian bisa Di email saya Atau whatsapp Di whatsapp Kalian bisa Memberikan saran Dan masukan Dan juga mungkin Ide-ide kreatif Atau pengen Saya membagikan tips Apalagi Bisa Langsung saja Kalian WA Dan juga bisa Lewat email Terima kasih teman-teman Yang sudah Setia menemani Di channel youtube Valah Official Dan sukses selalu Buat kalian semua Next time Kita ketemu lagi Masih bersama Valah Official Sampai Jumpa teman-teman Sub indo by broth3rmax